Polres Rokan Hulu dan Babinsa 02 Rambah melewati jalan rusak dan jembatan gantung demi mensukseskan pemilu 2024. Bahkan salah satu personil kepolisi yang terjatuh dari sepeda motor saat melintasi jalanan. Dan informasi ini sekaligus menutup AINews Malam. Saya Mirva Suri dan kerabat kerja yang bertugas undur diri, terima kasih, selamat malam, sampai jumpa. Sejumlah personil Polres Rokan Hulu dan Babinsa Koramil 02 Rambah Kabupaten Rokan Hulu Riau melakukan kegiatan cooling system pemilu 2024 di Kecamatan Bangun Purba dan Kecamatan Rambah. Untuk sampai ke lokasi ini, polisi dan Babinsa harus melewati jalan yang rusak dan licin, ditambah menyeberangi jembatan gantung yang ekstrim dengan menggunakan sepeda motor. Bahkan salah satu personil kepolisian terjatuh dari sepeda motornya saat melintasi jalan yang rusak dan licin itu. Diketahui kegiatan cooling system ini bertujuan untuk menjaga keamanan dan ketertibaan menjelang pemilu 2024. Kami berharap kepada seluruh masyarakat Kecamatan Bangun Purba, agar tetap memelihara kantimas yang ada di sini. Tidak hanya itu, polisi juga mengimbau kepada masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya sesuai hati nurani masing-masing dan menyarankan untuk tidak golput pada saat pesta demokrasi Februari 2024 mendatang. Dari Rokan Hulu, Riau, Yusuf Marpaung, AINews melaporkan.